Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas diduga terseret arus sungai di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan warga tersangkut pada ranting-ranting kayu di tiang jembatan. Warga desa Uringin Pitu kecamatan Mojo Warno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur digemparkan dengan ditemukan sesosok mayat di tengah sungai. Jasad korban berjenis kelamin perempuan ini ditemukan warga tersangkut pada ranting-ranting kayu di tiang jembatan. Setelah dilihat lebih dekat, diketahui bahwa jasad wanita adalah Nur Hayati, warga desa Catak Gayam, kecamatan Mojo Warno. Belum diketahui pasti yang menyebabkan korban tewas di sungai, apakah karena tersebur dan terseret arus atau karena faktor lain. Namun berdasarkan keterangan dari keluarganya, korban sudah beberapa bulan ini mengalami depresi akibat lilitan ekonomi. Bahkan berkali-kali korban ingin mengakhiri hidup tapi berhasil dicegah. Pihak keluarga merasa bingung karena korban mendadak hilang dan ditemukan sudah dalam kondisi tak bernyawa di sungai. Alhamdulillah sudah kita evakuasi dan identitasnya jelas kebetulan warga Catak Gayam. Dari hasil keterangan keluarga korban bahwa saudaraan ini mengalami depresi berat. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, petugas tidak menemukan adanya unsur kekerasan di tubuh korban. Namun untuk memastikan kematian wanita ini, petugas membawa jasad korban ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainews melaporkan. Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainews melaporkan.